Makan dengan benar itu sangat penting, tapi terkadang membosankan. Sebenarnya kami percaya kalau terkadang kamu harus totalitas. Semoga kamu merasakan hal yang sama, karena tatang hari ini adalah drumnya kombo makanan yang aneh. Nah Mike, apakah kamu siap untuk melanggar semua aturan? Aku terlahir siap Chelsea, aku siap untuk apapun kecuali mokok makan. Jangan khawatir kamu tidak akan kelaparan hari ini, jadi ayo mulai Mikey, biarkan sasat indah bergulir. Mari kita mulai dengan yang klasik, apa pendapatmu tentang sandwich dan keju yang enak? Hanya perlu sedikit mayonaise dan kita siap berangkat. Tahan, hari ini alih-alih mayonaise kamu akan pakai krim kocok. Apa kamu percanda? Tidak hari ini Mikey Boy. Siapa yang mau makan sandwich pakai krim kocok? Siapapun yang berani berpartisipasi dalam tantangan hari ini, itu dia. Makasih Kapten. Jangan merengek Tuan, kamu punya kesempatan untuk menolak tapi gak bilang tadi, dan sekarang tidak ada jalan kembali. Kamu tahu, ayo lakukan, aku bisa. Ini seharusnya sandwich, dan seperti halnya rumah, sandwich harus dibangun dengan benar. Itu dia, sekarang siap buat kamu, selamat makan. Oh ya, hari ini akan jadi hari yang menarik. Tapi aku menerima tantangan itu, dan aku lapar, jadi... Hmm, wow, hidup tidak pernah berhenti membuatku takjub. Ternyata sandwich jadi lebih enak kalau pakai krim kocok. Lezat. Cobalah, Chels, kamu pasti suka. Kamu tidak bisa lebih salah. Apa kamu bahkan punya selera? Mengerikan. Lebih banyak untukku kalau gitu. Yum. Mike, kamu gak boleh makan semuanya. Aku bahkan tidak bisa melihatnya. Hidangan berikutnya di menu favorit kami adalah M&M's. Sweet Chelsea, aku sarankan kita mencampurnya dengan saus tomat. Kenapa? Kamu sudah gila? Tidak, aku baru aja keluar jalur. Ayolah, hanya komputer aneh hari ini. Harus totalitas. Kamu yang minta. Semangkuk untuk mama beruang, dan mangkuk untuk pemberuang juga. Dan sebatal saus tomat untuk semua pelanggan kita. Aku tidak yakin bisa melakukan ini, Mike. Tentu saja kamu bisa. Aku percaya padamu saatnya permen tomat. Tunggu sebentar. Kayaknya ada yang kurang. Oh, bagaimana kamu bisa makan saus tomat tanpa garam dan berica? Mungkin kita tidak membutuhkannya. Menurutku ini sudah cukup buruk, Chels. Hanya kombinasi yang paling aneh, totalitas, kan? Kata-katamu sendiri, bukan aku. Nah, kamu menangkapku di sana. Satu-satunya yang harus dilakukan adalah mengobarkan semangat dan melakukannya. Ini kami lakukan untuk tidak bosan. Maksudku, ini bukan yang terburuk. Kalau kamu kasih tahu orang-orang bahwa kita melakukan ini, mereka akan menganggap kita gila. Setujurnya, tapi ini enak. Aku tidak akan pergi sejauh itu. Dan ledanya bikin aku tidak tahan. Harusnya tidak usah pakai itu. Kamu maksa sih. Ini menjijikan. Aku menyerah. Kamu tidak tahu apa-apa tentang santapan lezat. Mungkin kau benar. Mungkin suatu hari jauh-jauh dari sekarang aku akan menginginkan ini. Aku agak meragukannya. Yang pasti tidak dalam waktu dekat. Yak. Apa katamu? Mau satu? Tidak hari ini, Mike. Kenapa tidak? Karena ini waktunya acar. Jadi buang dan bersiaplah untuk ini. Sejujurnya, aku bukan penggemar acar. Kamu lebih baik belajar untuk pencintai mereka dan cepat. Baik. Tapi kalau gitu, coklatnya tetap ada di atas meja. Kalau gini, kamu bahagia dan aku juga bahagia. Plus, ini akan sangat cocok dengan tantangan hari ini. Jadi berbarislah ke kolam coklat ini dan makan. Kita benar-benar sepasang orang aneh. Kau dan aku? Kamu yang ngajarin. Aku akan mengingat ini selamanya. Kamu duluan, Mikey. Kayaknya kita melakukannya bersama, Chels. Pada hitungan ketiga. Satu, dua, tiga. Ini menginginkanku pada sesuatu. Mungkin acar dicelupin ke dalam coklat. Sekali lagi, aku benar-benar mencukainya. Ada sesuatu di dalamnya. Aku belum tahu itu apa, tapi ada sesuatu yang membuatku ingin terus mengingitnya. Dengar, Mike. Kita harus membuka toko permen kita sendiri. Kita bisa menawarkan kombo gila seperti ini. Kamu tidak akan menemukannya di tempat lain. Ide bagus, Chelsea. Besok kita akan duduk dan mengerjakan rencana bisnis kita. Sekarang waktunya pizza keju yang lezat. Ini adalah favoritku. Semua hal terbaik di satu piring. Mulutku berair. Tapi kita nggak akan cuma dapat pizza tua biasa. Tapi pizza gummy extravaganza. Apa kamu siap? Aku selalu siap. Menurutmu, apa yang pertama kita coba ini? Dan satu lagi bahan rahasia. Menjadi besar atau pulanglah kalau kataku. Dan tidak ada yang namanya terlalu banyak permen di kamusku. Dan itu masih belum semuanya. Kita tidak berhenti di sini. Secara metafora, ini tetap sama manisnya. Cherry di atas hidangan ini akan menjadi favoritku. Skitless. Kita akan menabukannya di atasnya. Dan hidangan terbaru dalam tantangan makanan aneh ini siap. Kita luar biasa. Ya, tentu saja. Gigitan pertama selalu yang terbaik dan aku tidak sabar untuk mencobanya. Kelihatan menggugah selera sampai aku juga kehabisan kesabaran. Dan jika gigitan pertama adalah yang terbaik, sebaiknya aku membuatnya yang enak. Ah, kesempurnaan. Aku tidak tahu. Aku harus mengatakan ini bukan kreasi terbaik kita. Ya, aku mungkin harus setuju denganmu kali ini. Tapi kita harus yakin. Aku bersedia mencobanya lagi. Kayaknya satu-satunya hal yang manis cocok untuk pizza adalah nanas. Aku tahu, aku tahu. Itu pernyataan yang kontroversial. Tapi itu benar. Aureo selalu mengingatkanku pada masa kecilku. Cukup adil. Kamu makan banyak pas masih kecil. Aku pernah lihat fotumu pas kamu tidak terlalu ringan. Terima kasih telah mengingatkanku, Mike. Untuk itu, aku akan membuatkanmu kegugitan yang manis. Apa yang aku bilang? Aku cuma bilang yang sebenarnya. Berhentilah memikirkannya, sayangku. Asapnya keluar dari telingamu dan tidak ada waktu untuk memadangku. Lebih mudah dengan oreo di atasnya. Yap, persis apa yang aku pesan. Dan satu posi untukku juga. Aku nggak yakin bagaimana caranya. Coba makan pakai pisau dan garpu, Mike. Terima kasih, sayang. Apa yang akan aku lakukan tanpamu? Aku tidak ragu semua yang kamu buat pasti enak. Aku yakin yang ini juga. Tapi kegugitan pertama ini untukmu. Oh, so sweet. Dan untuk membalas budi. Bukan lebar-lebar. Inilah cucu. Daerimu itu sangat lezat. Tidak buruk sama sekali. Manis dan asin. Beneran? 100% Chels. Aku akan menyebutnya Grand Slam. Satu-satunya penisaran ku adalah tidak mengatakan sebelumnya. Terbaik. Mulai sekarang ini adalah sarapan favoritku. Aku akan makan ini setiap hari. Kamu nggak mau makan ini? Aku masih agak lapar. Aku bisa menghabiskannya. Dan menurutmu perempuan itu aneh? Mungkin mau ngaca? Apa yang kita bisa campur dengan tomat? Biar aku pikir, eh, gimana kalau es krim? Kita membuang semua lagu ke kuliner keluar jendela. Tapi hey, hari ini semuanya tentang itu, kan? Jadi lanjutkan. Mari kita bikin milkshake tomat untuk benar-benar memukul rumah gila ini. Dengan mixer di tanganku, tidak ada hidangan yang terlalu keras. Akulah master campuran. Kamu tahu, seharusnya ada hadiah Nobel untuk kreativitas dalam seni kuliner. Hmm, itu ide yang jenius, Mike. Kita pasti memenangkan hal itu dalam sekejap. Baiklah kalau gitu, kayaknya udah siap. Tentu terlihat seperti itu. Sekarang tinggal cobain kreasi kita. Dunia ini yang mengingat hari ini. Hari ketika manusia pertama kali mau coba es krim tomat, jangan malu atau kamu akan kehabisan. Kalian juga tidak perlu malu di luar sana. Subscribe saluran kami dan tekan tombol like. Beritahu temanmu tentang kami. Hmm, sangat lezat. Tuhan, aku baik-baik saja. Hei, ini ideku sebenarnya. Oh, benarkah? Kalau begitu, siap, bidik, tembak. Mike, oh, kenapa kamu kayak bocah? Anak dalam diriku keluar saat aku mendung milsek. Lucu banget. Jangan marah, aku tidak akan melakukannya lagi. Maafkan aku. Ya, tentu saja. Konyol. Cinta, bukan perang. Tentu saja, aku mungkin akan melawanmu. Wow, wajah mereka sekarang bergaya skitless. Alias, menu warna dan cerah. Itu berarti mereka siap untuk turun dan mencoba makanan dalam semua warna pelangi. Permainan dimulai. Kontesan kita akan mulai dengan mencicipi cabai, salat rumput laut, dan kentang goreng. Fred mau jadi yang pertama menghadapi tantangan ini. Gak ada yang iri dengan makanan itu. Itu cabai yang pedas. Bertahanlah, sobat. Fred terlihat seperti bom mau meledak. Sedikit nasihat bagi mereka yang makan sesuatu yang pedas, jangan memadamkan api di mulut pakai air putih. Susu bekerja seribu kali lebih baik. Berikutnya adalah rumput laut yang cocok dengan baju Hailey. Wajahnya kelihatan tidak terlalu suka dengan itu. Fakta menarik. Ternyata ada lebih banyak kalsium dalam rumput laut daripada segelas susu. Mainkan kramnya untuk sepiring kentang goreng Rahel. Buankah dia yang paling beruntung di babak ini? Kentang goreng yang diculupkan ke dalam saus tomat jauh lebih enak daripada rumput laut yang habis. Tapi tidak menyehatkan. Baiklah, biarkan Rahel merikmati momen itu. Siapa yang tahu apa yang akan dia dapat selanjutnya? Lanjut ke ronde 2. Fred trauma sama apa yang dia dapat ronde pertama. Caba yang pedas masih tertinggal di mulutnya. Kali ini takdir berbalik pada Rahel dan dia melihat sepotong brokoli yang enak. Nasib Haley juga membaik. Dia dapat sesuatu yang lebih manis sekarang. Brokoli? Siapa yang suka ini? Ya walaupun sayuran berisi serat ini sangat baik untuk kita. Jadi itu baik juga. Tapi ekspresi Rahel bilang bahwa informasi seperti itu tidak membuatnya terasa lebih enak. Renak kecil bergigi manis lagi tersenyum bahagia. Hadiah ringnya yang sempurna setelah selat rumput lautnya. Fred sekarang karena antisipasi. Dan sekarang dia menyesal bergegas mengangkat kokotak itu. Di bawahnya ada lemon yang asam. Dia lagi-lagi sial. Espresi wajahnya setelah gigitan pertama dari jeruk kuning itu pasti layak dapat like dari semua yang nonton. Rakukanlah, dukung dia! Apa yang menunggu kontestan kita di bawah kali ini? Permen semangka kecil, apel, dan keju. Uh, itu sedikit keju dan lebih banyak senjata kimia. Untung video gak mengelukkan bau. Hari ini bukan hari Fred. Jangan menyiesatinya. Sementara dia makan sepotang besar keju bau, Heli dan Rahel berlari keluar untuk mencari udara segar. Tapi kayaknya kalau dia menutup hidungnya, sepertinya keju itu tidak terlalu burung. Sedikit penderitaan telah membuatnya marahi bonus. Sekarang dia bisa menikmati semangka mini Hailey dan apel Rahel. Kita sebut ini ronde tunggal. Semua buat kamu, Fred. Dan tolong jangan menghakiminya. Fred pantas mendapatkan makanan lezat itu. Sebut saja ini buah dan sayuran. Kita dapat tomat, nanas, dan alpukat. Sekali lagi, selamat untuk Fred. Cewek-cewek ini terlihat kurang senang dengan piring mereka. Setelah cabai panas membara dan keju jamuran, nanas terasa seperti hal yang paling surgawi di dunia. Tapi kalau kamu mengira Heli mengalami kesulitan dengan tomatnya, lihat saja Rahel dengan setengah alpukatnya. Sejujurnya aku bingung tentang yang ini. Kayaknya tidak ada yang bisa mengalahkan alpukat matang yang enak. Jelas Rahel punya pendapat berbeda. Mereka penuh dengan hal-hal bagus. Ayo girls, berbahagialah untuk Fred. Dia adalah Raja Cincinanah saat ini. Tapi itu bisa berubah dengan cepat. Selamat datang di Pertempuran Selai. Di sebelah kiri ada wasabi yang sangat pedas. Di tengah ada mustard dan selai di sebelah kanan. Fred bukan orang yang suka nunda-nunda. Langsung memasukkan giginya ke dalam makanan. Tidak seperti yang dia bayangkan, tapi melihat apa yang dialami Fred hari ini, camilan ini tidak terlalu buruk. Rahel makan strotinya dengan selai stroberi. Lihatlah ekspresi paling bahagia yang pernah ada itu. Terakhir, wasabi. Yang sepertinya tidak membuat Hailey tersenyum. Tidak diragukan lagi dia berharap dia bisa bertukar dengan Rahel atau Fred. Mereka menertawakan penegitaannya. Sebagai tambahan, Fred memberi Hailey camilan masuk pedasnya dan itu adalah kombinasi yang mematikan. Hailey tidak akan melihat babak ini dengan bahagia. Gadis yang malang. Kami telah mencapai rintangan terakhir. Di depan trio kita ada seledri, acar jagung muda, dan satu stroberi manis yang lezat. Seperti yang mereka katakan, dia yang tertawa terakhir akan tertawa terbahak-bahak. Dan Hailey mengakhiri segalanya dengan nada tinggi. Bukankah itu yang terbaik ketika kamu mendapatkan sesuatu yang enak dan sehat? Tapi setelah wasabi dan master, mungkin kamu tidak bisa menyalahkannya karena menikmati stroberi itu. Fred memenuhi tantangannya dan makan jagung mininya, meskipun tanpa antusiasme. Kamu mungkin tahu setidaknya satu dari mereka yang tidak tahan dengan rasa seledri. Manfaat kesehatannya sudah dihiraukan. Rahel kebetulan salah satu dari orang-orang itu. Apa yang tidak akan diberikan untuk sepiring kentang goreng atau bahkan lebih banyak selai? Itu adalah tantangan makanan warna-warni kami. Semoga setiap kontesan punya kesempatan untuk makan sesuatu yang lezat dan kalian bakal kepengen pas lagi nonton. Jangan lupa subscribe seluruh kami. Sampai jumpa lagi!